Menteri Pendidikan Nadiem Makarim meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi guru yang dilakukan Satgas COVID-19 Kota Balikpapan yang digelar di gedung BSJC Dom pada Selasa Siang. Peninjauan ini untuk melihat pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 kepada tenaga pengajar untuk kesiapan pelaksanaan pembelajaran tetap muka. Nadiem Makarim menegaskan pembelajaran tetap muka tidak harus menunggu bulan Juni, hanya saja syaratnya seluruh guru di sekolah yang akan melaksanakan tetap muka harus sudah divaksin. Sekolah bisa memperlakukan pembelajaran tetap muka terhadap siswa secara berkala, namun kegiatan ekstra kulikuler ditiadakan terlebih dahulu. Seperti kita tahu pemerintah pusat telah memprioritaskan guru, seperti lansia dan tenaga kesehatan, guru itu dalam penjabat publik menjadi prioritas, dan itu adalah perjuangan kita di pemerintah pusat. Dan harap diketahui adalah harapan kami adalah dengan adanya SKB tempat kementerian, sudah jelas bahwa guru-guru yang sudah divaksin, sekolah yang guru-gurunya sudah divaksin, harus segera mulai melaksanakan tetap muka terbatas. Tidak menunggu bulan Juli, tapi mulai melaksanakan tetap muka terbatas dengan sistem rotasi, kantinnya belum boleh buka, belum boleh ada ekskul, semua wajib pakai masker, tetapi kita memberikan anak-anak kita opsi untuk tetap muka segera pada saat divaksin. Itulah alasannya kenapa kita memprioritaskan dulu para guru-guru. Jadi mohon dari semua instansi pemerintahan maupun kepala sekolah menyadari itu, kita sudah terlalu lama PJJ, dan kalau tidak anak-anak kita akan menjadi korban yang permanen dari kehilangan pembelajaran, dan juga kehilangan teman-teman, dan kehilangan guru-gurunya. Karena anak-anak kita banyak yang sudah mulai depresi, karena mereka tidak bisa, paling tidak bertemu, dan pergi ke sekolah dalam satu komunitas. Jadi mungkin itu, dan saya sangat menghargai semua inisiatif-inisiatif PEMDA, seperti Pak Wanikota baru bilang saja, bagi sekolah-sekolah swasta yang lebih rentan lagi, karena banyak orang tuanya tidak mampu membayar SPP atau tidak mau membayar SPP karena PJJ. Jadinya banyak sekolah kita harus kita lindungi juga untuk memberikan subsidi pembayaran seperti ini cukup luar biasa, tolong tepuk tangan dan tepat. Sementara Dinas Pendidikan, Kota Balikpapan menyatakan sudah ada sejumlah sekolah yang siap melakukan sekolah tetap muka. Bagi tingkat SD maupun SMP, bahkan sekolah ini sudah melakukan simulasi pembelajaran tetap muka. Tadi juga kami sudah lapor ke Pak Wali Kota, selagi Ketua Gugus Tugas, bahwa sebetulnya SKB 4 Menteri itu tidak harus dimulai pada bulan Juli Tahun Najaran Baru. Nah makanya tadi kami sudah menghitung pada saat kita simulasi, kan dulu pernah melaksanakan simulasi untuk 70 sekolah. Nah nanti abis lebaran, di bulan Mei, kita akan melaksanakan PTM itu terbatas di beberapa sekolah. Termasuk ujian kelas 4, 5, 6, nanti setelah lebaran akan kita laksanakan itu PTM, jadi dengan tatap muka. Terbatas ya seperti ini? Ya terbatas. Berarti dalam ruang 18 itu? Kalau misalnya jumlahnya 32 berarti separoh. Separohnya? Artinya kan kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya kan masih daring. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menargetkan pada bulan Mei pembelajaran tatap muka secara bertahap bisa dimulai.